Halo selamat pagi saudara kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskali Siswari. Saudara Kompas Bisnis hari ini kami buka dengan informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau KemenPUPR ini menggelontorkan dana sebesar 14,9 triliun rupiah untuk memperbaiki jalan rusak di seluruh wilayah Indonesia. Anggaran ini akan digunakan untuk perbaikan tahap pertama dari total anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar 32,7 triliun rupiah. Anggaran digelontorkan untuk merespon laporan masyarakat soal banyaknya jalan rusak di daerah. PUPR sudah melakukan cross-check antara lokasi jalan yang diadukan masyarakat dengan temuan tim Bina Marga. Pengerjaan akan banyak difokuskan pada jalan kabupaten kota mengingat jumlahnya yang paling banyak dibandingkan ruas jalan provinsi dan juga jalan nasional. Pekerjaan VMI ini selesai dipanya, kemudian kita tenderkan. Ada yang melalui e-katalog yang di bawah 100 miliar, kalau yang di atas 100 miliar kita lakukan tender. Yang e-katalog biasanya lebih cepat, sekitar dua minggu, sehingga Juli nanti mudah-mudahan sudah bisa dikerjakan termasuk yang Lampung. Mudahnya kan lebih banyak, jadi kalau jalan nasional itu kayak pohon, batangnya itu jalan nasional, cabangnya itu jalan provinsi, rantingnya itu jalan kabupaten kota. Sehingga jalan nasional lebih sedikit daripada jalan provinsi, lebih sedikit daripada jalan kabupaten kota. Dan infrastruktur kan memang mahal, jadi memang tidak semua kabupaten kota mempunyai finansial kapasitas yang lebih.